hai 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 jumpa lagi dengan saya abe langsung aja nih teman-teman gua ada alat yang pastinya bikin mobil kalian lebih auto aman ya kenapa gua bilang auto nanti gua kasih tahu ya kenapa alas nah alat ini namanya SHM auto lock socket OB nah benar sekecil ini bisa apa aja sih jadi gini buat kalian yang punya mobil belum ada auto locknya atau belum bisa mengunci otomatis pada saat mobil sudah berada dalam kecepatan di atas 15 km per jam alat ini bisa menjadi solusinya tapi dengan catatan tidak semua mobil support untuk dipasangkan alat ini ya bagi saya sebagai pengguna Suzuki XL7 fitur auto lock belum tersedia di mobil ini padahal di mobil saya sebelumnya fitur auto lock ini malah sudah ada loh karena sudah terbiasa dengan fitur auto lock saya jadi sering lupa untuk mengunci pintu mobil padahal kita sering berada dalam kecepatan tinggi ataupun kita dalam posisi berhenti di tempat yang kawan kejahatan yuk kita coba pasangkan alat ini jadi untuk di XL7 posisi soketnya bisa kalian lihat di bawah kemudian lebih tepatnya posisinya berada di atas tuas bukaan kapres ini bisa kalian lihat bentuk soketnya sama dengan alatnya jadi tinggal kita pasang aja ya kita pastikan dulu posisi slotnya sudah sama dan cukup ditekan saja berikut kesimpulan dari hasil uji cobanya yang pertama lampu hazard akan otomatis menyala jika kita membuka pintu pada saat mesin menyala yang kedua itu akan otomatis mengunci pada saat kecepatan antara 15-20 km per jam yang ketiga jika memasukkan gigi ke posisi P atau parking maka kunci pintu akan otomatis terbuka yang keempat jika kita memasukkan gigi ke posisi air atau reverse maka lampu hazard akan otomatis menyala selama beberapa detik yang yang kelima alat ini tidak memerlukan kabel tambahan atau extension jadi kita tidak perlu membuka panel cover di dekat pintu pengemudi nah untuk selanjutnya kita mau bahas fitur yang sebenarnya sudah ada di XL7 tapi hanya ada di tipe apa sedangkan tipe mobil saya masih beta nih teman-teman ini adalah desken keluaran asdok tipenya adalah PG18s deskem ini belum disempatkan OS semacam Android gitu ya tapi sebenarnya ada tipe yang sudah ada Androidnya yaitu PG18G tapi saya tidak memerlukan deskem yang seperti itu karena fungsi-fungsi seperti itu sudah bisa disupport oleh head unit bawaan dari XL7 ini karena tinggal kita sinkronkan saja smartphone kita ke head unit XL7 nya sehingga kita sudah bisa mengerat panggilan telepon masuk membuka map, browsing-blowsing, sinkron musik yang ada di smartphone kita dan sebagainya deskem ini cukup kita pasang menempel pada sepion tengah mobil kita sudah disediakan juga karet pengikatnya seperti bisa kalian lihat di video ini ya dan juga untuk jalur perkabelannya terus terang saya minta pasangkan oleh teknisinya ya untuk fiturnya deskem ini bisa merekam dengan durasi waktu mulai dari bertiga menit ya dan hasil rekamannya akan dimasukkan ke microSD kelas 10 yang bisa dipasangkan di alat ini nah jika belum ada microSD yang terpasang maka proses merekam tidak akan bisa dijalankan oh iya rekaman bersifat kursi penumpang ini ya Nah kita lihat ya di sini kita bisa pilih mau lihat posisi belakang mobil depan mobil atau mau di split layarnya sehingga bisa cek sekaligus keadaan depan dan belakang mobil untuk kamera depan dan belakang juga bisa kita atur ya ketinggiannya mantap lah pokoknya yuk sekarang kita lihat penampakannya jika dilihat dari kursi penumpang tuh berasa gede kan layarnya ya pastilah karena deskem ini menggunakan layar IPS 12 inch atau lebih kepatnya 11,88 inch keren abis deh pokoknya sekarang kita lihat bentuk kameranya ya Nah untuk kamera belakangnya ini saya tempatkan posisinya di kanan ya kita bikin lubang baut sendiri ya karena ini kan deskem universal jadi enggak ada tempat yang fit tanpa harus membuat lubang untuk bautnya untuk yang penasaran sama hasil rekamannya yuk kita cek sama-sama ya untuk kamera depan rekaman yang dihasilkan beresolusi Quad HD 1440px dengan 25 frame per second sedangkan kamera belakang menghasilkan resolusi Full HD 1080px dengan 25 frame per second kalau yang enggak tahu apa itu frame per second bisa kalian cari sendiri di Google ya Nah kenapa kamera depan kok lebih bagus ya kualitasnya kalau menurut saya sih ya karena ini kan memang deskem kebanyakan kejadian tidak terguna itu dari posisi depan jadi memang hasil kamera depan harusnya lebih baik tapi ya pastinya harapan kita enggak ada usibah atau kejadian yang aneh-aneh yang terjadi sama kita makanya itu perlunya kita berdoa sebelum menjalankan sesuatu ya teman-teman oke kita lanjut nah ini sebenarnya tambahan aja sekarang kita bahas aksesoris yang bisa bikin XL7 video kalian lebih maco yaitu kita tambahkan custom front grill versi pertama untuk XL7 ya pasti udah banyak yang mengulas aksesoris ini tapi nggak ada salahnya ya gua tampilin lagi di sini sebenarnya sudah ada beberapa versi terbaru untuk custom grill XL7 ini tapi nggak tahu kenapa gua tetap lebih suka yang versi satu ini lalu aksesoris lainnya ada outer handle cover plus tank cover untuk XL7 sebenarnya juga banyak ya cover cover yang seperti ini untuk mobil-mobil macam Rush, Terios, Expander Cross dan lain-lain oke kalau begitu sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa di subscribe ya dan tonton video saya lainnya juga loh sub indo by broth3rmax